Yang menjadikan sebuah destinasi menarik bukan hanya kecantikan alamnya saja, tapi juga kearifan masyarakat yang mendiaminya. Karena cerita rakyat adalah hal yang menjadikan gunung yang kita daki lebih istimewa. Sama seperti Gunung Binaya, pendakian kali ini juga diawali dengan manggung terlebih dahulu. Tapi bukan di ibu kota. Kini saya manggung di Palembang, titik terdekat destinasi atap negeri kali ini, Gunung Dempo. Sebetulnya jadwal pendakian ke Gunung Dempo sudah lama saya rencanakan. Beruntungnya sebulan setelah perencanaan pendakian, saya dapat tawaran bermusik di Palembang. Waduh, ini sih namanya menghemat pengeluaran. Habis manggung bisa langsung naik mobil ke pagar alam. Pada pendakian kali ini, saya mengajak Aditya Rahman alias Adit, yang sudah beberapa kali bekerja sama sebagai tim dokumentasi di band saya selain di atap negeri. Jadi sekalian gitu. Oke kita hari ini akan memulai pendakian. Kita dari Palembang sekitar jam setengah sembilan ini, kita udah di Butna itu namanya Aji. Nanti kita akan bareng sama dia ke pagar alam. Tapi sebelumnya kita menjemput dua kawan kita yang akan mendaki bareng atap negeri. Kali ini Lord Ekai Sumekai tidak bisa ikut karena dia sedang merayakan. Kehilangan, eh merayakan ulang tahun. Saya kira manusia doang yang bisa ulang tahun, Eki. Jadi digantikan oleh Mr. Adit. Mr. Adit akan ikut perjalanan kita kali ini ke gunung. Dempo. Sehari seberes manggung, saya dan Adit berpisah dengan band. Mereka pulang ke Bandung dan kami dijemput oleh Aji Pangestu di muka hotel. Aji adalah utusan dari Bang Sudaryono, guide Dempo yang namanya sudah cukup melegenda di kalangan pendaki. Kenapa bisa sampai melegenda? Itu saya belum tahu. Tapi akan segera kita ketahui nanti jika sudah berjumpa. Kepada Bang Sudaryono dan Aji juga lah saya terus berkoordinasi via WhatsApp. Pasalnya tersiar kabar bahwa Kawah Dempo mengeluarkan asap beberapa hari lalu. Saya bahkan sempat berniat untuk mengundur waktu pendakian. Tapi kabar terakhir dari Bang Sudaryono adalah kami tidak perlu khawatir. Kondisi terakhir Dempo relatif aman untuk didaki meskipun dari dinas setempat memberi pembatasan jumlah pendaki. Oke, kita gas aja. Saya, Adit, dan Aji berkendara menuju bandara. Di bandara kami menjemput Iqbal Fajarullah. Iqbal yang berprofesi sebagai guru olahraga ini adalah kawan mendaki saya ke beberapa gunung sendari beberapa tahun silam. Mantap, sehat, 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 sehat. Gimana nama ini? Pelabuhan Ratu, mantai kalau mau main ke rumah. Nah, dia tinggal di Pelabuhan Ratu. Ini kawan kita yang sering mendaki lama. Eh, dari dulu ya. Tapi ini atap negeri pertama. Atap negeri pertama, Pak Brasi. Atap negeri pertama, ke Gunung Dempo. Ini akan menjadi pengalaman atap negeri pertamanya. Harusnya kami menjemput satu orang lagi yang namanya juga Aji. Nama panjangnya Aji Min Kalim. Ternyata pesawat Aji berbeda jadwal dengan pesawat Iqbal. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah lokasi sejenak merebah di rumah Aji. Eh, pusing juga ya ada dua Aji. Gimana kalau Aji asal Palembang kita juluki Ajib? Sementara Aji yang belum datang karena berasal dari Semarang kita juluki Ajis. Oke, jadi kami stay dulu sejenak di kediaman Ajib sembari menunggu Ajis. Nah, jadi lebih mudah dimengerti kan? Tidak lama kemudian, Ajis pun datang. Oh ya, kalau kawan-kawan pernah menonton atap negeri Jawa Tengah di pendakian kami ke Gunung Lawu, Ajis ini juga ada. Dengan mobil dialah dulu atap negeri diantar hingga ke kaki Gunung Lawu. Dengan mobil yang sama, Ajis kecelakaan beberapa bulan setelah pendakian ke Gunung Lawu. Jadi, Aji adalah kawan yang mengantar saya ke Gunung Lawu. Mungkin kawan-kawan pernah ingat atap negeri ke Jawa Tengah? Nah, Aji ini. Dan dia sempat kemarin mengalami insiden. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh lagi. Kami kembali berkendara. Tidak langsung ke pagar alam, kami sejenak menikmati suasana Palembang terlebih dahulu. Jembatan Ampera sebagai primadona pun tertangkap drone yang diterbangkan Adit. Inilah senangnya berkelana bareng Adit. Sebagai pilot drone yang piawai, tidak perlu takut kehilangan drone seperti di Gawalise. Masih belum bisa move on nih. Itu sebenarnya bisa membuka kayak gitu. Bisa buka? Bisa buka. Karena dulu masih ada sering lewat kapal api itu. Yang ngelebihin batas jembatan itu tadi. Tapi sekarang sudah dipatahin ini. Karena ada sambungannya gitu. Jadi, kapal yang masuk pun terbatas berarti sekarang. Ini kebetulan sedang ada kapal lewat. Ampera. Cantik sekali Ampera ini ya. Iconnya berarti ya, kapal lembang ini ya. Nice, nice. Seberesnya kami memulai perjalanan antar kota. Ada satu driver lagi selain Ajib, yaitu seorang pemuda bernama Muhammad Fakih. Selain bertugas sebagai driver, Fakih juga lah yang rencananya akan menunggu di desa selama kami mendaki nanti. Terima kasih kepada orang yang udah bikin cemilan ini. Dikasih saus. Enak banget ya Allah. Dari Palembang ke pagar alam, dibutuhkan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan darat. Kata Ajib, sebenarnya yang terbaik itu memulai perjalanan dari Palembang pada pagi hari. Karena mendekati pagar alam, kami akan disuguhi berbagai kecantikan alam. Ya kita mungkin, kemungkinan akan nyampe ke rumah orang yang menambung kita sekitar malam hari. Sebelumnya kita makan dulu. Tapi apa mau dikata? Karena Ajib datang terlambat dan kami mesti mendokumentasikan kota Palembang terlebih dahulu, mobil baru melaju pada siang hari. Jadi rumah-rumah panggung itu biasanya yang punya itu orang asli Sumatera Selatan. Suku asli Sumatera Selatan itu suku Komering. Komering? Komering. Komering. Kami melewati berbagai kabupaten hingga akhirnya sampai di pagar alam, tepatnya di desa Demporejo. Hari gelap tatkala kami tiba. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saya dan tim yang masih pegal-pegal musabab terlalu banyak duduk langsung disambut oleh Bang Sudaryono. Lah, saya kira masih abang-abang. Ternyata sudah bapak-bapak. Selama ini saya berkoordinasi di WhatsApp dengan beliau dan selalu manggil abang. Waduh, Ajib baru memberitahu saya bahwa panggilan beliau adalah Pak D. Oke, ini jadi adalah Pak D. Nama aslinya Bapak Sudaryono. Sudaryono, tapi biasa dipanggil Pak D. Nah, ini legend juga nih. Kalau pendaki Dempo biasanya cuma orang-orang tertentu. Yang bisa bareng Pak D. Dulu juga Ramon sama Abba Bongkeng. Waktu itu proyek 28 gunung. Kebayang kita akan mendaki bareng Pak D. Mungkin tenaganya akan lebih besar daripada kita, Dit. Jadi nanti kita yang meminta Pak D untuk slowly. Karena kita mendakinya alon-alon. Iya, waduh kelakon. Alon-alon asal kelon. Asal kelakon. Oke lah, mulai sekarang kita panggil Pak D saja. Meski terbilang larut malam, tapi Pak D dan istrinya masih ceria menyambut kedatangan kami. Bu D, istri Pak D, bahkan membuatkan cilok untuk kami. Ini sama Bu Ude tadi disediain cilok. Karena ternyata emang dakang cilok di sini Pak, itu gimana? Iya. Oh, kebetulan sekali. Karena panggilan saya adalah Mamang Cilok. Mamang Cilok. Jadi saya Mamang Cilok ketemu dengan cilok. Cilok asli. Kita coba ya. Wah, sedikit pedas ya Pak. Iya, memang dibuat pedas karena dingin di sini kan? Oh iya, dingin dia. Sedangkan sediap di buang DPL. Nice, nice, nice. Oh, enak, enak. Obrolan hangat pun terjalin. Tidak butuh waktu lama agar kami dan Pak D akrab. Beliau memang seseorang yang sangat supel dan senang bercerita. Hmm, sepertinya pendakian kali ini akan seru. Pak D, ini jadi apa nih Pak D? Ini namanya akar memang. Kalau di bahasa sini, kalau ini akar ini, apabila orang melewati ini, dan ataupun melangkahi yang kayak ini, yang ini melangkahi itu bisa tersetak keliling-keliling di situ. Oh, jadi kalau di hutan ya? Iya, kan di hutan. Jadi keliling-keliling terus, enggak bisa keluar. Oh, jadi kalau misalkan banyak cerita itu soal pendaki, dia kayak balik lagi ke sini. Ya, benar. Ini asalnya dari sini. Jadi Pak D mencabut ini waktu itu, ya agar enggak ada pendaki yang tersesat gitu. Puter-puter terus. Ini kan udah dimintain orang nih, dipotong ini. Buat syarat ini yang membuat. Mas kita buat syarat itu buat apa Pak D? Ini paranormal itu ada yang kira-kira apa ya, dia punya kebun. Makanya kan mau untuk menunggu kebun, biar orang itu enggak bisa maling. Nah, ini bisa keluar-kebun. Jadi dia muter-muter di situ, percanggi. Enggak bisa keluar dari kebunnya. Soalnya ini ditegalan itu banyak. Iya. Nyambung-nyambung ya soalnya dia. Iya, ini nyambung terus. Apalagi enggak ini. Apalagi ini enggak ini. Ini istilah dari pohon apa Pak? Ini pohon apa aja yang di situ. Tapi yang bentuknya seperti ini. Iya, yang seperti ini. Tidak putus. Memang bentuknya jadi aneh Pak. Iya, ini kan kayak ini. Kayak iga. Iya, iya. Tapi itu berhubung. Sudah dimintakan orang dipotongin. Oh iya, buat syarat. Kalau enggak salah saya sudah ambil lima. Yang kayak ini. Sudah dimintakin sama orang. Biar ini. Pak, ini batak iotis nggak kan? Tapi jangan salah guna. Saya bilang gitu kan. Tapi yang penting jangan sampai ada di hutan ya? Iya, jangan ada di hutan. Kita kan kasihan sama batak iotis. Sudah capek, sudah jauh-jauh gitu kan. Eh, keliling di situ. Bahkan pernah Pak D mengevakuasi anak itu turun dari dempo jam maghrib itu sudah di Pintu Rimba. Sampai jam 3 malam nggak keluar dari Pintu Rimba. Oh, nguter terus. Paruh, udah di ujung itu ya? Iya, udah di ujung. Udah di Pintu Rimba. Beneran, ini yang dapet ini. Namun saya dan tim terpaksa harus menyudahi obrolan dan bergegas istirahat. Esok pagi, rencananya kami akan memulai pendakian ke puncak Sumatera Selatan, Gunung Dempo. Semoga dilancarkan. Amin. Oke, kita semua ini udah di kamar. Kita akan bersiap istirahat dulu malam ini. Kita akan mendaki esok ya. Yuk, rencana pagi ya. Pagi-pagi. Sebangun ya. Selamat istirahat. Ini anggota satu lagi. Seneng deh, ngeriung-ngeriung gini. Kawan-kawan seneng nggak sih? Ngengetin sama masa kecil ya. Paling seneng tau nggak? Waktu kecil tuh nginep di rumah temen. Terus rame-rame tidur kayak pindang. Kayaknya itu salah satu esensi mendaki tuh deh. Seneng aja gitu. Ngeriung kalau orang Sunda bilang. Diniung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kita siapin dulu untuk yang di belakang. Biar nanti kalau tarik, dia udah siap. Nggak akan segera. Itulah pentingnya pemanasan ya. Dan peregangan. Peregangan. Jadi pemanasan itu dilakukan sampai maksimal. Maksudnya itu biar nanti ketika terjadi apa-apa si otot. Atau kita misalkan salah gerak. Atau salah tumpuan apa. Dia udah siap. Karena di pemanasan udah disakit-sakitin dulu. Ibaratnya ditempa dulu. Udah lemes gitu ya? Ya udah lemes. Kan terbentur, 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 terbentur. Mati. Sebenernya kami sudah mandi dan bersiap dari pagi-pagi sekali. Malahan sempat menikmati sajian sarapan dari Bu De yang enak tiada tara. Tapi Pak De menyarankan agar saya bertemu dengan orang-orang dari Dispar Pagar Alam terlebih dahulu. Meski sedikit enggan, karena menurut saya bisa langsung mendaki. Tapi karena tidak enak kalau sampai menolak, saya pun mengiakan ajakan Pak De. Mungkin Pak De juga ingin hubungan baik tetap terjaga. Saya salah fokus. Jalanan dari rumah Pak De ke kantor Dispar sungguh cantik sekali. Kebun teh berbaris manis dengan gunung dempo terpampang di kejauhan. Tidak menyeramkan, justru memanggil. Sesampainya di kantor Dispar Pagar Alam, semua prasangka buyar. Dispar bahkan menyambut baik kegiatan kami. Dengan harapan nama Pagar Alam akan lebih dikenal masyarakat luas. Wah, menyenangkan sekali. Saya jadi teringat berita yang mewartakan bahwa ada objek wisata di negeri ini, di mana kita dimintai bayaran lebih cuma karena foto-foto, padahal bukan untuk kepentingan membuat iklan. Ternyata tidak semua daerah seperti itu. Bukan hanya berbasa-basi, kepala Dispar Pagar Alam bahkan mengajak saya mengobrol terlebih dahulu untuk mendalami apa motif atap negeri. Luar biasa. Saya mengerti, mungkin saja pasca pandemi, setiap objek wisata membutuhkan pendapatan ekstra. Makanya beberapa tempat sampai viral di media sosial karena meminta uang lebih. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Bagaimana caranya setiap pengunjung mendapatkan pengalaman positif hingga ujungnya mengajak orang lain untuk turut serta berkunjung. Sejauh ini, Pagar Alam berhasil menampilkan wajah ramah. Mantap. Terima kasih telah menonton!